Untuk ketemu dan berkumpul Pertama sekali saya ucapkan Bismillah Kita sudah berkumpul pada sore hari hari Senin hari Ya mudah-mudahan kita hari bahagia ini Tidak lupa ini adalah hari sejarah kita bisa ketemu Mungkin terus kita ketemu Doakan supaya kita terus bisa bertatap muka begini Dan doakan juga kita kepada ketua kita Dari di taksel nih Bapak Ketua kita yang datang ini Ya Pak Jadi mungkin sama saya baru kelihatan Baru tahu Ya Pak ya Jadi ini orang yang berbeda yang kemarin ya Berbeda ya Yang waktu saya datang Jadi saya tidak kenal maka tidak sayang Jadi saya perkenalkan dulu ya Saya bernama Ibu Samra Tuti Kadang-kadang orang namanya saya ini kok aneh ya Samra gitu Ingat aja Samra Tuti Saya ini caleg Untuk profeksi David 9 Kalau di Partai Nasdaq itu untuk Untuk profeksi Seluruh daripada tangsel itu Ada 11 kami 11 semua Dari Bapak Nasdaq 11 cari Partai itu ada 17 17 ya 18 Coba Bapak bayangkan lembaran itu banyak ya 18 gitu ya Jadi itu Nasdaq itu di nomor 5 Ya kan Nah kita itu Kalau Pak Ketua Mungkin nomor urutnya 1 Lembarannya itu warnanya hijau Kalau saya lembarannya itu warnanya biru Seperti bajunya kakak Wahyu Biru Nah saya nomor urutnya nomor 2 Nanti ada lagi nanti lembaran berikutnya ada untuk Sepertinya DPR Rari Buat lembaran yang orang ikut Jadi itu berlembar-lembar Itu yang seperti Bapak-bapak yang Mungkin yang ketahuannya banyak Mungkin sudah hafal Yang kesian itu nenek-nenek Ya itu ya Apalagi mereka itu Berlembar-lembar gitu Memang harus dipanggung Karena sangat banyaknya Itulah demokrasi kita Yang sesuai dengan keinginan Semua diikutnya Bapak-berita Terima kasih juga kepada pemerintah Sesuai dulu kan cuma 3 Pantai Ingat ya BDI Sama B3 Sama B2 Sekarang 17 18 Jadi memang sangat luar biasa Sesuai dengan Mata Tunggung-tunggung Sesuai dengan keinginan Asal komunisan Nah kita berkumpul disini Mau ngapain Pak? Mau ngapain kita? Gak tahu Kita berkenalan Ya saling berkenalan Bapak mengetahui saya Mengetahui Kak Andi Supaya kita Mana sih caliknya Asal memang Mengenalnya di poster saja Enggak Ini kami berdua Kami duduk berdua disini Ada gak mampatnya? Kalau kira-kira Bapak kami ini berdua Tidak mampat Untuk Bapak dan Ibu Ibu dan Bapak Tidak usah tusuk Tapi kalau Ibu merasa Dan Bapak merasa Ada mampatnya Untuk ke depan Cobalah inilah kami Karena kami ini Hadir pun nanti disana Ya karena Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Kok gak mau ngapain? Jujur aja Nanti pun misalnya Di parlement itu ditanya Kalian butuh Aspirasi siapa? Masyarakat Masyarakat yang mana? Nah ini orangnya Makanya data Dari Bapak dan Ibu Bagi kami itu berharap Itu harus disimpan Di data kesenamu Karena akan kami Terus datang Bapak-Ibu Sekalian Kalau misalnya kami Ketemu Atau Ibu Bapak Minta tolong saja Boleh W.A. kita Pak Ibu Ke Andaryono Anda Duduk disitu Karena saya Saya minta tolong Kok susah Itu boleh Dibatikan Andai kami Andai kami Berdua Ini nanti Lupa akan jadi Itu Kami gak boleh Yakitkan Kalau kami ini Berdua ini Membawa Ya aspirasi Dari Bapak Ibu Disini Hanya Kami minta Tolong Kepada Kehadiran Bapak Ibu Disini Dari sini Depan Empat bulan lagi Itu yang namanya Godaanku Sangat banyak Yang namanya Merah Bunih Hijau Dan lain-lain Itu Godaan Sangat banyak Apa yang gak Digoda Besok Warnanya merah Besok Dua kali merah Yang digoda Kalau Ibu Bapak Terboda Dengan Ada merah Warna merah Datang Warna ini Datang Ambil saja Tapi setelahnya Mereka kasih Mereka selesai Bubah Karena saya Beli Anda Dengan 100 200 300 Selesai Tapi kami Berdua Kenapa kami Duduk disini Yuk Saya bilang Saya ini Pengen ketemu Sama Daripada Warna Boleh saja Saya kasih Spandong saya Saya titip Sama kakaknya Semua Kak Wayu Kak Renek Saya titip Sudah selesai Boleh Saya gak ketemu Saya sama Kak Anik Saya pengen Ketemu Sama bapak-bapak Semua Saya pengen Berkata Panggota Dan Kita pengennya Juga banyak Sekali 300 Nah itu Saya pengennya Sama kakaknya Sedikit-sedikit Aja begini Jadi kita ada Selaturahnya Enak Bapak Menutai saya Ibu Menutai saya Saya juga Menutai bapak dan ibu Yuk Apa yang bermasalah Di masing-masing tempat Jadi Kalau nanti Kedepan Saya kebetulan Di bidang medis Pak Ibu Di bidang medis Kebetulan Semuanya kita medis Anak-anak medis Saya juga Kita menginginkan Masyarakat di sini Habis Kalau ke rumah sakit Mudah-mudahan Jangan sakit Coba perhatikan Siapa yang sakit Giliran kalau dirawat Di rumah sakit Tiga hari Dirawat Langsung rumah sakit Ini suruh pulang Kenapa? Terus pulang dulu Sehat gak sehat? Gak sehat Tepatnya kau sehat Alhamdulillah Pulang dulu Habis itu masuk lagi Kita inginnya Kalau masuk rumah sakit Itu pulangnya Harus kelarak dulu Jangan dipulangkan dulu Sebelum sehat Bermanfaat Perjadian gak kita? Perjadian Sekarangnya gitu Bapak belum dulu ya Padahal kita masih merinti Kesakitannya Operasi ini hari Tiga hari kemudian Pak Kayaknya udah operasinya Ini obatnya itu Bapak pulang dulu Nanti kalau sakit Datang lagi gitu Jadi dipulangkan dulu Seharusnya Dia itu Bener-bener sehat Baru boleh pulang Sebenarnya begitu Undang-undangnya begitu Tapi Tapi apa kejadian? Enggak Pak Pulang dulu Begitu kejadian ini Berikutnya lagi Pak Ibu ini Gak ada di standar kita Bapak tebus sendiri ya Emang penyakit bisa kita tahu Apa ubatnya? Kan yang tahu dokter Kalau kita kasih tahu cabai bisa sembuh Kita makan cabai aja Ya Ada di dapur misalnya Kan gak tahu kita Nah itu yang terjadian Harusnya itu harusnya Dari bulu ke hilir Itu harusnya Sudah tidak ada di luar lagi Pak kek itu Seharusnya Merintes Sudah Semuanya Satu-satuan Pulangnya harus enak Harusnya itu Itu yang kita berjuangkan Kita ngomong begini Kalau kita gak duduk Pak Di parlemen Atau duduk Gak ada yang denger Bercuar-cuar juga Kita gak ada yang denger Di rumah saya Banjir Kalau hujan kayak kemarin Kita kemarau Udah berapa bulan ya Eh sekali kemarin hujan Langsung banjir Langsung banjir Terus saya mau ngomong Kau teriak kemana mau banjir Disitulah perlunya dewan Kalau gak Sepertinya kita tuh Aduh Bagaimana ya Saya teriak Kayaknya kehausan banget saya Disitu kita butuhnya Anggota dewan Coba kalau orang dewan Diambilnya Ambil telepon Tolong dong Pak Gadis Kadar saya disini banjir Langsung datang Kalau dewan Coba kalau kita biasa Gak ada yang denger Beneran Tolong dong kirimin Itu langsung Tolong kirimin popa dua Tolong di bener ini Turap Tolong dong ini Dikerjakan Tapi kalau gak Beneran Kita tuh merasakan 5 tahun ini Pak Ketua Gak ada dewan Di daerah kita itu Susahnya sama Gak ada yang denger Giliran masuk sekolah Sekolah nih Rayon Langsung sana Masuk sini Udah sibuk tuh Bapak-bapak Darang yang sibuk Yang sibuk tuh Ibu-ibunya Udah giliran Anaknya masuk Itu kayak buperan Ibunya buperan Rasanya Anakku kemana ya Ini rayonnya Tetap Tepat Gak ya Gak rasa gak sama Istri-isterinya tuh Para ibu-ibu bapak Berasa gak Berasa gak Gilirannya tuh Dicarik Dewannya Kalau tingkat duanya Yang urus nanti Kak Andriono Datang Datang Pak Saya Anak saya Belum masuk Gak ada Perayon Kak Andri Kalau insya Allah Kalau bapak Semua mendukung Ibu Semua mendukung Beres Tolong Anakku Anu saya Di tempat saya Dampir saya Tidak perlu Diterima Selesai Saya Kalau SMA nya Karena saya provinsi Mau masuk SMA nih Nah urusannya Saya Karena saya provinsi Kalau jalan utama Jalan raya Itu urusannya provinsi Tapi kalau jalannya Seperti Apa Itu urusannya Kak Andriono Jadi dengan adanya Sinergi Antara Kak Andriono Yang tingkat Saya Di provinsi Paling Gampang Untuk Lintasnya Kak Andriono Nanti Telepon saya Kak Puti Begini Begini Ada disini Bagaimana Oh siap Nanti saya juga Kan Begitu juga Kepada Kak Andriono Itu enaknya Satu Garis Begitu kan Kak Wayu Jadi Bapakku Ini harus Banyak di konflik saya Satu lagi nih Yang tingkat dua Seperti Kandariono nih Perangnya Sangat lu Aduh luar biasa Tingkat duanya nih Macem-macem Merah Punggih hijau Segala macem Ya kan Nah Terus Saya bilang Terus Atasnya tuh Pak Anies Saya bilang Kalau Atasnya kita Berjuangkan Pak Anies nih Di bawahnya Enggak Terus yang mengawal Pak Anies nih Siapa Siapa yang Siapa yang mengawal Dia Beda Kesan Itu harus Satu kesatuan Begitu Jadi Sehingga Ada suatu Dari atas Sampai ke bawah Bawah sampai ke atas Dari Presidennya siapa DPRNnya siapa Provinsinya siapa Sampai tiga dua Siapa Itulah Kenapa kita Duduk disini Yuk sama-sama Kita Saling Dari Bapak ada masalah Enggak Apa Kasih tau ke kita Semua Mata Mengajak Bapak Semua sama Kayak saya ini Tinggal hati Bapak Bapak Mau kemana Enggak ada yang Larang Bapak Mau kemana Tapi sekarang Bapak Dibu disini Tentunya Bapak punya Pilihan Yang tepat Orang yang tepat Ngomong yang tepat Akan dilaksanakan Dengan yang tepat Jadi Itu saja Mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin sampai 5 kali Kebanyakan Alhamdulillah Alhamdulillah Yang saya hormati, kakak ajak sang para puting, kalau belarnya enggak usah saya seputing, soalnya belarnya banyak, yang saya hormati pengurus DPD Partai Asden, Tangerang Selatan, kakak Wahidin yang sudah hadir pada malam hari ini, pengurus Ramping, kakak DPD, keluarga besar, Nasden, Tangerang Selatan, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak-bapak pertama kali kita bernyatkan puja dan puji syukur ke dekat Allah SWT pada malam yang cerah, malam yang terang, malam yang juga sedikit dingin dibandingkan malam-malam sebelumnya, karena Allah telah menurunkan nikmatnya berubah hijau yang kemarin juga diberkutuk-turuk, Allah SWT untuk menyebarkan tanah yang ada di seanggurotan selini bikin depurian, untuk yang kedua kali, solawat dan salam, sekiranya faktor dan pantas, kita hadirkan, berdasarkan dengan sedikit tanah utama, solawat dan salam, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syarat amin terima kasih atas waktunya pada malam hari ini kalau saya dapat terlambat gaknya ujung tapi kalau saya ngonggol belakangan itu iya karena mau tidak mau berikut berdua waktu tadi keluar sebentar untuk dikerjakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW karena kalau sampai selesai bisa jadi jam 11 makanya acara belum selesai udah saya tinggal tapi mudah-mudahan semuanya berkenan-lantar tanpa ada hal yang sesuatu apapun terima kasih juga kepada kakak Samra Tuti ini saya ulangi kenapa saya nampilnya kakak kalau di kita itu entah tua muda itu sama pandanya adalah kakak ya sekali lagi terima kasih kepada kakak kakak Samra Tuti yang telah sudah dihadir pada kesempatan malam hari ini tentu ini tadi yang kedua bagi teman-teman semuanya tentu yang pertama untuk ketemu dengan kakak Samra Tuti saya pulangin saja kalau kakak Samra Tuti tinggal di kodok kacang kodok kacang kodok kacang barat atau timur kodok kacang timur kacang barat atau timur kakak Samra punya niat tulus punya niat ikhlas karena wilayah ta'ala ingin mencalonkan jadi menjadi anggota lebih selatih tingkat Provinsi Danten dan bel 9 Anderang Selatan jadi belayahnya lebih luas mencakup 7 kecamatan 54 kelurahan ya berarti belayahnya itu sekotak Tangerang Selatan mohon sekiranya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir kepada kesempatan hari ini untuk bisa memujukkan cita-cita dari kakak Samra dengan saran nyoblos dulu kalau tukar belakangnya ya nyoblos dulu warnanya warna biru kertasnya nomornya nomor 2 namanya ajar Samra tuting apa-apa belakangnya di belakang saya lupa saking banyaknya soalnya ya itu aja untuk kakak Samra yang saya kasih bagi bapak-bapak ibu-ibu bahwa saya berfaksi kalau kakak Samra adalah punya lebih kelas punya kumlos untuk mendedikasikan untuk berjuang bagi masyarakat pangeran selatan kalau kebetulan kakak Samra ini bidangnya dari kesehatan suaminya dokter anaknya semuanya dokter udah gak dilakukan lagi kalau akan dan terus memperjuangkan mengenai kesehatan masyarakat di pangeran selatan karena sampai saat ini sampai detik ini akses kesehatan yang didapat oleh masyarakat pangeran selatan itu masih susah ya seperti itu ya kita sudah sampaikan setelah sebilan bagaimana akses untuk mendapatkan kesehatan itu masih banyak rintangan dan banyak kehilangan hal ini tentu harus ada seseorang yang memperjuangkan harus membawa aspirasi masyarakat yang ada di pangeran selatan kepada siapa ya tentu kepada seseorang yang mengetahui semua hal yang ada di dalamnya modal 50% berarti sudah didapatkan oleh kakak Samra setiap hari setiap saat beliau sudah berhubungan dengan itu kalau dia kan salah satu sudah pensiun tapi sekarang direktur salah satu dari rumah sakit usada insani sekarang tapi sekarang sudah pensiun namanya sekarang sudah-saya sudah insani kalau tidak salah tahu kakak Samra saya tanya yang tahu katanya gitu kebetulan kalau teman saya Jumbo Bidang di sana di Selatan berikutnya kepada bapak-bapak dan di ibu yang lebih berat sebatan malam malam hari ini kalau yang untuk saya kayaknya semuanya sudah tahu semuanya sudah kenal semuanya tapi tidak ada salahnya ini saya jelaskan lagi nanti biar jelas karena bisa saja bisa saja lupa bisa saja beliru kalau nama panggilan itu tidak akan tercantum di dalam surat-suara kalau diantara teman-teman sahabat kalau memanggil saya kan Pak Andi Mas Andi tapi nanti kalau di kertas suara tidak ada yang namanya Andi tidak ada nama saya yang tercantum di surat-suara adalah An dari Yono Yono kalau kertasnya warahnya hijau kalau simulasinya berarti kertas itu di hitap dibuka dibuka semuanya jangan dibukanya cuma separuh dibuka semuanya partainya partainya nomor 5 dan kiri nomor 2 dari atas kiri nomor 2 itu nomor 5 warnanya hijau dan saya nomor 1 nomor 1 nomor 1 caranya kalau mau mencoblos coblos nomornya atau coblos namanya itu besar jangan dicoblos partainya ya kalau nyoblos nomornya atau orangnya apakah nyoblos partainya salah tapi cuma tidak memberikan nilai tambah terhadap diri saya yang tepat itu pilih salah satu nomor atau nama itu untuk disoblos kepada bapak-bapak dan ibu itu mengenai prosedur pencoblosan insyaallah akan dirasanakan pada tanggal 14 kegulia tentu untuk selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu harapan kami berdua kalau kakak samra tapi nomor 2 tadi nomor 2 untuk provinsi harapannya adalah bahwa sekiranya pada malam hari ini kita sama-sama dungu bareng kita duduk sama rendah hari ini malam ini ini menandakan bahwa kita adalah sama tidak ada yang lebih tinggi diantara kita semuanya hari ini kita memhususkan dalam kondisi dan keadaan yang sama kita duduk pun sama kita berdiribu juga dalam kondisi yang sama tapi manakala sebuah amanah itu telah didapatkan kita juga akan tetap sama yang membedakan adalah jalur bagaimana sebuah perjuangan itu bisa dilakukan beda tempat beda posisi tapi punya maksud dan tujuan yang sama yaitu memperjuangkan apa yang ada di dalam masyarakat banyak pada hari ini saat ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah banyak program banyak pekerjaan dan itu sifatnya adalah menjadi sebuah kebukan kita bagi masyarakat tapi hal-hal yang sifatnya yang sebenarnya mudah dilakukan tapi tidak dilakukan apakah kita tidak punya anggaran anggaran kita bisa agar sedikit sebagai kota penyanggar itu kota anggaran yang ada di kota Tangerang Selatan tinggal bagaimana kemauan pemerintah kota ini untuk mengeksekusi seluruh kebijakan kebijakan yang tidak jangan sampai kita dihadapkan pada kondisi bahwa dengan anggaran yang cukup dengan pendanaan yang cukup tapi pembangunan itu tidak dijalankan secara maksimal dan itu bisa terwujud manakala tidak ada pengawas yang perlu kita lakukan adalah melapas seharusnya seharusnya pemerintah dalam setiap kebijakan pemerintah itu harus transparan caranya seperti apa dalam setiap anggaran dalam setiap pekerjaan tentu itu digantungkan paling tidak adalah nilai apakah bapak-bapak ibu-ibu pernah ingat seperti itu tidak cuma kita merasa bahwa jalan yang seharusnya diperbaiki yaudah diperbaiki begitu saja selokan yang seharusnya bisa dimaksimalkan pekerjaannya tapi terbuka tidak maksimal padahal bapak-bapak ibu-ibu itu adalah dana yang dikeluarkan amat sangat besar dan itu sebenarnya bisa bagus bisa ramping prakteknya adalah bahwa itu semuanya pekerjaan yang sifatnya seharusnya tapi itu cuma serampang ala kadarnya asal jadi seharusnya tidak seperti itu tapi kenapa sekali lagi pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa lakukan karena tidak adanya perampingan sebagai pengawas dari seluruh pekerjaan-pekerjaan perlu butuh seorang wakil rakyat yang peduli dengan masyarakat yang ada di lingkungan ini terutama masyarakat bawah akses masyarakat bawah itu biasanya tertutup tidak pernah didengar tidak dipedulikan dan ini sudah ramah terjadi ayo sama-sama peran-peran seperti itu kita duduk bagaimana saluran-saluran aspirasi itu bisa langsung kepada anggota piwa dan anggota piwa bisa langsung ke eksekutif sekarang semuanya dia semuanya asal kepentingan diriwan ini terpuni semuanya tidak bersuara itu yang terjadi sekali lagi ayo bersama-sama bersama masyarakat yang paling tingkatan RT etni itu semuanya bisa kita lakukan jangan sampai juga pada akhirnya bahwa birokrasi yang ada di tanggalan selatan ini dimanfaatkan dengan pada kata-kata itu untuk kita berjual kalau Bapak itu harus tahu bagaimana soorannya murah bagaimana sooran atau kemurahan samat dan yang ASN atau tidak mereka digaji oleh siapa rakyat ayo Pak sampai bekerja secara maksimal kalian tinggal menjalankan seluruh anggaran-anggaran yang ada tolong dimaksimalkan gak ada yang setelahnya murah camat dan sebagainya menekan kita di bawah Pak saya kasih saya kasih penerangan saya kasih pengasteran challenge saya kasih pembuatan asal memilih salah satu padat itu gak boleh dan itu gak akan terjadi karena tugas aparatur birokrasi yang ada di panggilan masyarakat itu sifatnya harus melayani masyarakat tanpa ada itu siapa ya gak saya tapi kenapa percayaan yang berkandung gak boleh dan kita jangan kenal kita gak usah baru diancam sama murah sama aparat yang lain Pak kalau gak memilih si jian kan enggak asfal jalannya gak bisa dan gak pulih itu cara-cara apa itu adalah cara berbar yang dilakukan oleh aparat penurahan contohnya saat ini itu ada kepada masyarakat itu juga gak pulih dengan tidak maaf ya dengan tidak mengancam kewajibannya melayang masyarakat masyarakat itu harus sering dengan ibu semuanya apal untuk pemerintah itu dinilai baik itu mana-mana apa ya mana-mana lagi semuanya adalah pemuduhan terhadap masyarakat jangan takut intinya kita negara merdeka kita negara demokrasi semuanya kita lakukan sebagaimana aturan-aturan yang ada itu terdekan terdekan tidak semuanya lagi kita tidak wayahnya lagi tidak waktunya lagi kita sebagai warga negara yang merdeka tentu kita punya batas merdeka itu bukan berarti kita bebas seenaknya melakukan apa yang kita tapi kita harus tak aturan itu yang kita pegang aturan yang kita pegang seorang birokrat seorang birokrat mereka tahu apu hanya sehingga seorang tinggi saya kira itu saja yang berarti